Berikutnya Saudara, anggota fraksi PDIP DPR RI, Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Hal ini disampaikan Masinton di tengah rapat paripurna DPR. Pada kesempatan ini, Masinton mengajukan hak angket terkait putusan MK. Masinton menilai, putusan MK menginjak-nginjak Konstitusi karena prosesnya tak sesuai dan mengancam demokrasi. Kursi pimpinan dan para anggota DPR yang baru dilantik. Masa jabatan Presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan Konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, Saudara-saudara. Sementara itu, anggota fraksi Gerindra di DPR Habibur Rahman menilai DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Sehingga, menurut Habibur Rahman, usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat. Memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks teknis keputusan lembaga legislatif seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan-putusan MK, tidak bisa menjadi objek hak angket. Terima kasih. Terima kasih.